Halo teman-teman, mohon maaf di video sebelumnya terputus ya videonya. Oke, jadi saya lanjutkan, saya akan coba jelaskan tentang penggunaan variable global di mana di Python ini mungkin akan berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Misalnya di sini saya punya dua kode, ini sebetulnya kode yang sebelah kiri ini dia menggunakan global, yang sebelah kanan dia tidak menggunakan global. Nah, jadi di sini kita melihat ada variable yang sama ya, g-on-off kemudian ada g-on-off lagi di dalam fungsi nyalakan TV kemudian nanti g-on-off itu akan dipanggil kembali ketika dimain. Nah, sekarang kita coba saja dalam satu file dulu. Ini saya hapus saja, coba. Oke, kita coba yang tanpa global dulu ya. Jadi tanpa global, artinya tanpa global variable. Jadi saya punya g-on-off gitu, pertama saya beri false. Kemudian saya juga punya fungsi biasa untuk nyalakan TV, nyalakan TV seperti ini. Ini bukan fungsi ya, tapi lebih tepatnya prosedur ya. Jadi ini ada yang keliru sedikit. Ini tidak ada parameternya karena kita tidak melakukan apa-apa di parameter ini. Jadi tidak perlu ada parameternya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita akan merubah g-on-off yang ada di global ini di dalam lokal di nyalakan TV di fungsi atau prosedur nyalakan TV. G-on-off, saya beri true seperti ini. Kemudian saya panggil nyalakan TV. Ini saya spasi saja. Ini kalau mau diberi keterangan, boleh. Ini keterangan kamus global. Terus ini nanti algoritma nyalakan TV. Misalnya, ini terus berada di main program utama gitu ya. Nah, kemudian saya nyalakan TV. Setelah itu saya coba print g-on-off. Nah, seharusnya yang kita inginkan adalah g-on-off itu berubah menjadi true ya ketika kita panggil nyalakan TV. Nah, apakah demikian dengan cara ini? Oke, saya buka komen prom dahulu. Ini di D. Oke, saya pilih rektori saya dulu. Komen di skor. Oke. Sudah. Saya coba memukulkan. Saya coba run. Nah, hasilnya ternyata tetap masih false. Artinya, kamus global di sini, dia tidak bisa kita manipulasi di dalam lokalnya si nyalakan TV. Nah, sehingga yang kita perlu lakukan adalah yang meruncuk ke global, kita beri simbol global. Seperti ini. Sehingga yang akan dikenali g-on-off di sini bukan variable lokal. Yang tadi itu yang dikenali di sini, g-on-off itu merupakan variable lokal. Nah, berbeda dengan yang variable global yang ada di sini. Maka dari itu, supaya variable lokal ini yang kita harapkan tadi, supaya ini bukan variable lokal, melainkan variable global, maka kita perlu tambahkan satu kode tambahan, yaitu global keywordnya, atau sintaknya, spasi g-on-off. Nah, kalau sudah seperti ini, dia nanti akan merujuk ke variable. Ini akan memberikan rujukan ke variable global, sehingga yang dibawah sini adalah variable global sekarang yang di-edit. Nah, tapi program utama kita letaknya juga di dalam fungsi. main. Jadi, sehingga yang diperlukan juga sama. Kita perlu rujukan untuk g-on-off. Atau ini dulu saja dicoba. Ini dulu saja dicoba. Kita coba. Nah, seperti ini saja sudah bisa merubah variable yang tadinya di kamus global itu sudah berubah menjadi bernilai true. Di mana perubahan itu terjadi? Jadi, perubahan itu terjadi ketika saya memanggil prosedur nyalakan TV. Oke. Kalau ini mau ditambah global juga tidak masalah sih. Global g-on-off. Cuman codingnya jadi tambah. Seperti itu. Dan program ini sudah mengetahui bahwa g-on-off itu merujuknya ke variable global. Jadi, tidak perlu tidak masalah. Nah, seadanya ini tidak dipanggil nyalakan TV. Kalau tidak dipanggil nyalakan TV, dia akan bernilai global yang di awal, yaitu false. Ketika kita memanggil prosedur nyalakan TV, maka nanti dia akan merujuk ke global. Lalu, global on-off itu tadi akan kita assign true. Sehingga ketika kita panggil di main, global on-off itu dia akan bernilai true juga. Nah, jadi seperti itu. Untuk variable global di beda file, nah itu yang sedikit tricky ya. Jadi, di sini, di Python itu jadi sedikit rumit ya, menurut saya sih. Coba kita coba saja. Di global berarti kita pindahkan saja kamus globalnya ini ke file lain namanya globals.py misalnya. pastikan bahwa file main yang memuat main dengan global.py ini namanya test app ya. Terus global.py itu satu directory atau satu folder. Berarti di satu folder. Oke, kemudian kita pindahkan juga yang di mylib. Mylib itu yang library kita nanti. Itu untuk menyalakan TV. Kita pindahkan algoritma menyalakan TV-nya di mylib. Nah, di sini kita tidak bisa kita fokus dulu di mylib. Di mylib di sini kita tidak punya rujukan untuk global. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah import globals. Nah, untuk mendapatkan geonoff ini. Nah, kemudian kita isi saja langsung jadi globals.geonoff kita beri true seperti ini. Nah, ini caranya ya. Jadi, kalau kita memisahkan global di file sendiri kemudian kita apa namanya panggil itu di fungsi library kita sendiri jadi kita harus import ge global dulu. Lalu yang di test app bagaimana? yang di test app kita perlu mengimport global juga. Kemudian kita juga perlu mendapatkan rujukan dari mylib ini. Misalnya saya pakai model yang from mylib import semua itu ya. Jadi, yang akan saya import di sini saya panggil saja nyalakan TV tidak masalah tetapi kalau saya ingin mendapatkan geonoff saya ingin mendapatkan geonoff berarti saya tambahkan global seperti ini .geonoff Nah ini coba saya run oke coba saya run nah sekarang ketika saya run dia sudah berubah jadi true ya jadi nilainya sudah true seadanya saya tidak panggil nyalakan TV bagaimana? kalau saya tidak panggil nyalakan TV nah maka dia akan bernilai false seperti itu jadi gitu ya jadi kalau kita mau menyalakan merubah yang ada di global maka ini tinggal diganti saja nyalakan TV nya dipanggil saja nyalakan TV nya oke jadi seperti itu ya oke supaya coba sudah jadi true nah itu saja tambahan untuk materi sedur ini yaitu mengenal variable global dan variable lokal yang nanti mungkin akan kita teman-teman terapkan ketika mengerjakan praktikum gitu baik itu saja berikutnya kita akan belajar materi yang sudah masuk ke dalam ranah string dulu kita akan coba memanipulasi string baik terima kasih selamat menikmati Terima kasih.